Hai saya Seyna, saya akan mempraktekkan gerakan Pilates Workout untuk mengencangkan bokong dan dada. Oke dari sini saya akan melakukan beberapa gerakan, yuk kita mulai. Tapi saya lebih konsen ke bagian bokongnya dulu ya. Oke, kita tengkurat. Ini namanya heel squeeze front. Oke, gerakannya very light dan butuh konsentrasi. Karena kalau enggak, nantinya ada bagian pelvicnya tuck-in seperti ini. Saya maunya hip bone dan pubic bone tetap level walaupun keadaan posisi kita tengkurat ya. Pengennya taruh di under forehead. Kakinya membentuk diamond kurang lebih, heels-nya jadi satu. Sebelum mulai, tolong ditekan dulu setiga tulang yang ada di pelvic kita. And then baru kita starting untuk activate heels dan glutes-nya ya. And inhale and exhale. Activate glutes. Inhale. And exhale. Inhale, shoulder relax, neck relax. Karena yang kita pakai gerakannya hanya untuk lower torso aja. Terut juga tetap kerja ya. Tidak ada perubahan dari pelvis ketika kita exhale. Tetap lumbarnya juga stay in neutral. Ada curve daripada si lumbarnya itu sendiri. Yang harus dirasakan ketika melakukan gerakan ini, otot pantat keseluruhan harus bekerja. Dan balik lagi untuk yang punya knees problem. Hati-hati karena ini posisinya nekuk ya. Kalau tidak ada masalah, tidak apa-apa. Oke. Shell stretch. Mau lebih stretch spine lagi. Oke. Oke selanjutnya saya akan melakukan shoulder bridge prep. Kalau yang pertama-pertama, saya pernah kasih hip rolls. Kalau hip rolls itu di warming up, di laris, itu hipnya atau ya, pelvicnya itu ada posisi imprint dulu, baru glutesnya up. Tapi kalau sekarang, karena kita pikir bagian abdominalnya dan back musclenya sudah bekerja secara optimal. Maka ketika gerakan ini, kita cuma tinggal naikin pantat aja ya. Inhale. And exhale. Tidak ada perubahan dari pelvisnya. Waktu balik, pikirin kayak mau duduk. Iya. Seperti itu. Inhale. Kakinya kurang lebih satu garis lurus sama seat bone. Pikirin pantatnya tinggi dan reaching ke arah gravitasi. No tense di bagian neck and shoulder. Tidak ada. Hati-hati ya yang punya knees problem. Tolong dikontrol dulu kneesnya. Jangan sampai dia ngerasa sakit ketika pantatnya naik ke atas ya. Yang punya lower back juga. Hati-hati. Make sure your glutes harus aktif. Oke, selanjutnya saya mau kasih yang full gerakannya shoulder bridge fullnya ya. Make sure your pelvis. Make sure your pelvis. Kinksi meen yang palingat. Kinksi meen lipat! Koordinasi daripada angle lagi Hati-hati dengan hipnya, jangan sampai dia goyang-goyang atau rocking ya Maintain glutsnya aktif, gluts yang bawah, samping sampai gluts yang atas ya Last one Kembali ke netral posisi Itu dia Kita sekarang masuk ke pilates barek Sebenarnya itu gerakan balet sih Cuma kita ada kombinasi untuk dengan pilatesnya Pernafasannya juga Angkle Lutut hati-hati Lumbar juga kembali lagi hati-hati Jangan ada tension Shoulder necknya juga tetap stabilize ya Oke, kalau di rumah bisa dipakai kayu seperti ini Atau kayu bulat Atau tembok kalau perutnya kuat Tempat sandaran kursi Pegang di mana aja Bisa meja, bisa Di kantor pun bisa dilakukan ya Oke Seperti ini Kita ada seperti plie namanya Atau kita tekuk lutut ke samping Oke, ini posisi depan Nggak perlu terlalu lebar juga Antara fit dan lutut Tolong dijaga juga kalau yang punya kakinya X Fitnya jangan terlalu lebar-lebar banget Kalau yang kakinya memang udah seperti kayak balerina Nggak apa-apa, dibuka lebar Yang penting antara heels, lutut, bokong tetap aktif ya Oke, kalau dari sampingnya Seperti ini Ya, untuk belakangnya Seperti ini Tangan boleh di bawah Di atas Kalau nggak pegel Samping pun boleh Atau di pinggang pun boleh ya Balik lagi untuk idly Ketika spinenya Atau perutnya Panjang Spinenya panjang Lumbar berbentuk curve Atau lebih ke extension sedikit juga Nggak apa-apa Yang penting badannya itu panjang Kurang lebih hip dan ribs Lower ribs ya Ini sejengkal Ya Itu lumbar pasti akan aman Fleksibilitas juga pasti akan Melindungi badan kita sendiri ya Oke Kita mulai And One Tetap jaga Flattening hipnya Hati-hati untuk lutut yang hyper extend Make sure dia bisa unlock kneesnya Jangan terlalu locking Selamat menikmati Oke, releve kalau dibalet namanya, kalau di sini kita sebut jinjit aja ya. Oke, tetap ada aktifasi dari heels antara kedua lutut yang bagian dalam dan bokong ya. Oke, kita mulai. Dan jinjit tinggi, bawa angklenya ke atas. Usahakan badannya nggak terlalu forward. Dan kembali lagi ke bawah pelan-pelan. Tolong perhatikan bagian fitnya. Karena ini bagian fit dan ankle paling concern untuk di stretch dan strength. Make sure to lengthen spine juga. Active the glutes. Be careful. Your hip bone and pubic bone tetap level. Flat abs-nya dapet ya. Jangan sampai bulging. Tafik flow-nya kerja. 50%. To activate the transversus abdominis. Itu otot corset di bagian badan kita. Kalau ada pegel di betis atau gastrok, nanti kita stretch. Oke, kita buka kedua kakinya. Oke, sekarang kita masuk ke second position ya. Oke. Ya, tangannya boleh di atas, boleh di samping, boleh di pinggang ya. Atau nggak, sama sekali juga boleh ya. Oke. Kurang lebih lebih lebar dari hipnya atau panggulnya. Oke, balik lagi. Yang hyperextend tolong dirubah jadi unlock. Agak sedikit nekuk. Kalau yang lututnya masuk ke dalam, fitnya nggak usah terlalu lebar ya. Kalau yang memang kakinya sudah fleksibel dan seperti balerina, it's oke. Dia bentuknya bener-bener kayak balet ya. Oke. Oke. Make sure, flattening abe-nya, jaga rusuknya. Jaga spine-nya supaya nggak bobrok. Tetap opposite gravity-nya. Oke. Oke, sekarang kita jinjit. Kalau jinjit dan kalau tangannya udah kuat, dia stay di atas, nggak apa-apa ya. Make sure your ankle higher. Activate glutes. Lebih ke balancing. Perutnya panjang waktu dia releve atau tinggi ke atas ya. Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Cukup Oke kita ke cat position Ini untuk mengencangkan dada Gerakan scapula Terima kasih telah menonton 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 Dada rasanya dibuka lebar ya Oke Make sure yang punya shoulder problem Hati-hati untuk gerakan ini Dari skapula, leher Tetap dikontrol ya Dan gerakan selanjutnya untuk dada Kita ada external rotate Kita open elbow Skapulanya juga tetap kerja Jadi gak perlu cepat-cepat Yang penting ototnya bekerja optimal Dan skapulanya juga bekerja optimal Jadi gak ada tense di sekitar shoulder danas Kita perlihatkan bagian belakangnya Posisi terlentang boleh Tapi duduk itu lebih kelihatan ya Spine juga tetap tinggi Jangan loyok Usahakan shoulder level Elbow juga tetap level Bagian jari-jari Relax Naik turun Stretch Terakhir untuk gerakan dada Saya kasih lebih lebar Open Jaga rusuknya Supaya gak popping Usahakan shoulder level Elbow level Kadang-kadang orang suka ada otot elbow-nya yang gak mau kerja Jadi dia jatoh Atau otot tricep-nya Itu back muscle of the hand-nya Itu juga gak kerja Jadi tetap dikontrol ya Jadi bebannya ada di badan kita sendiri Oke Oke itu tadi gerakan Pilates Workout Untuk mengecangkan bokong dan dada Kalau kalian suka dengan video ini Tolong di like Dan kita ketemu di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih